di mana membantah fitnah dan syubuhat mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhat salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim Allah berfirman di dalam Al-Quran Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin datangkan bukti-bukti kalian datangkan bukti kalau kalian benar kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan mana buktinya mana buktinya ustad-ustad ben manhat salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang mana buktinya kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang karena manhat kita manhat tidak mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang benar-benar kafir kita akan katakan nasara kafir yahudi kafir yang tidak beragama islam kafir kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir namun kita tidak mengkafirkan nama orang kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir kenapa harus kita katakan kebenaran harus disampaikan apa adanya supaya antum tidak terjerumah dalam dosa kufur itu jadi inilah kedua sana yang disebar-sebar namanya orang-orang salafi suka mengkafirkan saya bilang coba siapa diantara ustad-ustad yang suka mengkafirkan tapi kalau menjelaskan ini kekufuran ini syirik itu tugas kita tapi kita tidak pernah kafirkan orang anda pernah dengar ada ustad suka kafirkan orang sekarang mereka bilang itu orang-orang wahabi suka mengkafirkan orang kita dikafirkan sama mereka justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka itu katanya mujah simah itu kufur malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka orang wahabi itu mengkafir-kafirkan menghalalkan darah kaum muslimin ini ustad sekarang orang berhaji 1 juta lebih 2 juta orang semuanya aman tidak ada yang ketakutan dikejar sama wahabi disana tidak ada seolah tenang maafah tenang tidak ada ustad mau tanya nih tentang ustad yang sering mengatakan bid'ah kamu sesat kamu masuk neraka kayaknya gak ada jamaah masa ada jamaah kamu masuk neraka na'udh bila gak boleh jamaah sedangkan tak seorang pun tahu dia masuk neraka dan surga kecuali Nabi SAW yang dan para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana tanggapan kita kepada yang seperti ini yang ini gak benar Rasul SAW mengatakan itu sabda Nabi SAW semua bid'ah sasad dan semua kesesatan itu di dalam api neraka benar sabda itu tapi menentukan fulan masuk neraka gak boleh siapa yang menjamin bisa jadi dia masuk surga lebih dulu sebelum antu hati hati ketika orang melakukan sebuah kesalahan ditegur kesalahannya dibenarkan dia dikatakan yang kau lakukan gak benar tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW dan ini menyimpang dan bahaya diancam seperti sabda Nabi SAW tentang berpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan apa kata Nabi SAW semuanya di neraka kecuali satu artinya menentukan 72 masuk neraka itu Nabi yang menyebutkan tapi yang menentukan fulan termasuk yang masuk neraka gak bisa kita jemaah dari mana kita tahu tersebut maka sampaikan yang dilakukan salah menyimpang dan diancam masuk neraka seorang pembunuh diancam masuk neraka seorang pezina diancam masuk neraka maka hati hati faunis ini antu menjelaskan kesalahan orang iya ini perbuatan mungkar ini perbuatan tidak sesuai dengan sunnah diancam neraka tapi tidak menfaunis dia masuk neraka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!